Beralih ke informasi lainnya, Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kemungkinan anggota Dewan menggunakan hak interpelasi menyusul pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi di kasus hukum Setia Novanto. Terkait pengakuan Agus Raharjo yang menyebut Presiden Jokowi meminta kasus korupsi IKTP Setia Novanto di stop, Puan bilang lembaganya menjunjung supremasi hukum. Soal wacana anggota DPR mengajukan hak interpelasi, Puan menyebut itu hak anggota. Namun ia akan mencermati apakah interpelasi benar diperlukan atau tidak. Kami menjunjung supremasi hukum yang ada. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota. Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.